Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fajar, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, ini saya salah pacu kelihatannya Malam ini bahas sastra, tapi ini pakaian saya tak kaya bahas usul fikir Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah Enggak, kan kita bahas sastra, itu kan sastra sofistik gitu Sastra sofistik, jadi ini menarik memang Apa namanya? Kesaharian, kita sebelum mulai nih Mas ya, menanya Sebenarnya kelebihan buku, apa namanya Sastra sofistik itu dimana sih Mas? Iya, mungkin kelebihannya adalah Yang pertama dari sisi penulis ya Jadi Pak Punto Widjoyo ini Sosok yang bagi saya cukup menarik Menarik Karena beliau ini Mungkin sosok langka Di dunia intelektual Indonesia Khususnya saat ini Kita tahu bahwa Pak Punto ini Mengabdi Mengabdi dan muncul itu Di era order baru Dan kita tahu bahwa era order baru itu Sebuah era yang memang Penyeragaman secara paksa Dan efeknya terasa hingga hari nih ya Di dunia pendidikan kita Di dunia intelektualitas kita Kita ini bisa dikatakan Intelektualitas di Indonesia saat ini Bisa dikatakan masih belum Belum mantap benar gitu ya Karena kita tahu bahwa Orang tidak lagi Kita tidak menemukan sosok Polimat ya Pak Punto ini polimat Polimat ya Karena memang Dan ini unik Karena beliau memang besar Dan mengabdi di era order baru Di Universitas Gajah Mada Nah dia ini sosok polimat Dan mungkin polimat terakhir di Indonesia Kalau saya melihatnya Beliau ini seorang Sosiolog Sejarawan Termasuk juga Apa namanya Sastrawan Sastrawan Dan cukup memang Menarik gitu ya Pemikiran beliau ini Oke oke Sebelum kita bedah Sebelum kita bedah mas Sebenarnya Ya sebelum kita bedah Soalnya bukunya ini menarik Ya ini bukunya Maklumat Sastra Profetik Sebelum Sebelum saya Sebelum saya Kita buka diskusi Ini ngomong-ngomong Kan saya kan arti Buka Apa Harus dapat maklumat Sendiri dulu kan Terkait Pasti maklumat Sastra Profetik itu Ternyata Maklumat Sastra Profetik itu Adalah Istilahnya apa ya Tulisan di majalah Waktu itu ya Awalnya Jadi ini Karena Sebenarnya Buku ini Isinya nanti Selebihnya itu Adalah cerpen Sama puisi Puisinya Pak Pak Punto Karena memang Ada satu artikel Yang artikel itu Terbit di Di majalah Horizon Majalah Sastra Horizon Tidak lama Setelah beliau ini Pak Punto ini wafat Jadi Memang ini Dikatakan Buku Atau Tulisan terakhir Dari Pak Punto Sebelum dia wafat Ya karena saya juga baca Tiga bulan setelah itu Meninggal di beliau ya Tiga bulan kemudian Meninggal Masya Allah Ini terakhir ya Karya terakhir ya Masya terakhir beliau Kita masuk ke Diskusi Intinya ya Kita mulai Tadi bukan Dima masalahnya Tadi itu bukan Dima tuh Saya kira langsung nanya Jangan Soalnya ini menarik Jadi Jangan langsung masuk Kan Kalau kayak makan nasi goreng Jangan telan-telan gitu Jangan langsung Tolongnya Tau saya Tau Ini karena Ini ya Bahasanya karena Moderatornya jomblo Jadi bahasnya nasi goreng Tau saya Masya Allah Oke mas Sebenarnya Kita bahas masalah Profetik itu sendiri Karena kan Sastra itu kan cukup Luas ya Bahkan Saya tahu seperti Pak Danarto Kan Banyak orang menyebutnya Bahwa sastranya itu Sastra pencerahan Terus ada Abdul Hadi Nah Pak Abdul Hadi ini kan juga Sastranya sastra sufistik Tapi Pak Kunto ini Adalah sastranya Sastra profetik Dan dimana-mana Saya coba cari tahu Profetik itu Ternyata Mengakar kata dari Profet Atau Rasulullah Kenafian Nah ini menarik ini Kenapa jadi Kesana gitu Sastra ini Coba dong Tauan Diji Iya ini Yang benar tadi Saya bilang Dari sosok Pak Kunto sendiri Juga cukup menarik Karena tadi Beliau ini Seorang Seorang Apa namanya Polimat Polimat Bahkan mungkin Salah satu kepakaran Beliau itu Mungkin kalau Di era modern Di Di dunia Islam Itu mungkin Selevel dengan Mesir Baid Kutub di Mesir Atau Dengan Apa namanya Ali Saryati di Iran Atau Takiutin Anabhani Di Palestina Dania Di Palestina Mereka orang-orang Apa namanya Toko-toko Polimat Polimat Dalam artian Lintas Lintas Apa Ilmu Yang Yang disampaikan Kepada umat Diwariskan kepada umat Nah sosok Pak Siapa namanya Yang menarik Dari sosok Pak Kunto Ini juga Sebelum nanti Kita masuk ke Sastra Profetik Seperti apa Beliau ini Sangat kental Dengan Makna Keindonesiaan Jadi Beliau ini Seperti apa Memanai Bagaimana Si Islam Di Indonesia Itu Ini juga terasa Di Karya beliau Di sastra Apa Di buku ini Maklumat Sastra Profetik Di sisi Di sisi yang lain Tadi Karena beliau Ada Ada Ilmu Di Sosiologi Dan Sejarah Maka Kemudian Sebenarnya Tidak 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 Saya membaca Sekilas Maklumat Sastra Profetik Ini kemudian Saya jadi Teringat Teringat Apa Namanya Teori-teori Sastra Yang juga Dikembangkan oleh Orang-orang Lain Baik itu Para sastrawan Islam Maupun Sastrawan Sekuler Bahkan Sastrawan Kiri Mungkin Sebenarnya Nanti Masih Masih Ada Kesinambungan Bahkan Jadi Kalau Misalnya Abdul H.D.W.M. Mungkin Pak Danarto Saya mengenali Pak Punto Dan Pak Danarto Sejak di S1 Dulu Menjadikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Di Iqub Surabaya Karya-karyanya Mungkin Mereka ini Menghasilkan karya Tapi kemudian Ibaratnya Pengejawantahan Atau Teorinya Mungkin Yang paham Itu Pak Punto Jadi Pak Punto Mengamati Teman-temannya Maka kemudian Muncullah Tulisan Maklumat Sastra Profetik Jadi sebuah Ini sebenarnya Hanya jembatan Mungkin Jadi gini Sastra Islam Sebenarnya Tidak ada Masalah Sampai Kemudian Terjadi Pergolakan Pemikiran Di dunia Islam Yang memicu Mungkin Liberalisme Sekularisme Dan itu Sebelum-sebelumnya Tidak ada Masalah Jadi Bisa dikatakan Sebelum itu Semua sastra Di dunia Islam Itu adalah Sastra Profetik Sampai kemudian Terjadi itu Dan Ini yang Mungkin Memicu Kegelisahan Kegelisahan Di antara Sastrawan Yang mungkin Ingin mendekat Kepada Kepada Tuhannya Kepada Yang pencipta Maka lahir Kemudian Sastra-sastra Mungkin Kita bisa Melihat Karya-karya Siapa Hamka Di era Modern Puisi-puisinya Pak Taufik Ismail Terus kemudian Di masa Kekinian Itu muncul Tadi Kalau Di Prosa Karena Sastra itu Ada banyak Ini Ini bukunya Jadi Kalau yang Di Prosa Ada Abra D.W.M Ada Danarto Kemudian Nanti Muncul Kalau Di dunia Puisi Itu ada Cahnun Emailun Najib Ada Gusmus Ki Haji Mustafa Bisri Terus kemudian Ada Siapa Namanya Putra Ki Haji Ilya Suruhyad Itu Lupa saya Namanya Cecep Zamzam Nur Dari Tasik Malaya Ini Mereka Sebenarnya Juga Bagian Dari Sebuah Arus Besar Ini Cuma Emang Secara Teoretik Secara Teoretik Kemudian Pak Danarto Pak Kunto Ini Menuliskannya Di Maklumat Sastra Profetik Yang Mungkin Tidak Tidak Begitu Tidak Begitu Apa Namanya Mungkin Belum Dikenal Tahun Itu Bahkan Kita Kali Ini Mungkin Belum Terlalu Mengenal Terkait Dengan Sastra Profetik Itu Seperti Apa Itulah Kemudian Dikenalkan Dikenalkan Kunto Dan Ini Menarik Sangat Menarik Jadi Gitu Pak Yoga Di Sastra Profetik Itu Juga Ketika Saya Baca Bukunya Itu Itu Kan Ada Kaedah Atau Bisa Dikatakan Etika Etika Profetik Itu Sendiri Terus Di Dalam Itu Ada Kaedah Kayak Epistemology Struktualisme Transcendental Dimana Kita Tau Transcendental Itu Ini Makanya Kenapa Menarik Ternyata Itu Banyak Hal-hal Yang Apa ya Jujur Ketika Saya Baca Ini Islam Banget Dia Bicara Masalah Kafah Banget Bahkan Dia Mengatakan Bahkan Dia Sempat Mengkritik Haji Misbah Katanya Kalau Haji Misbah Itu Gak Mungkin Ada Orang Islam Kafah Itu Mengatakan Menganut Komunisme Sedangkan Sedangkan Yang Namanya Kafah Itu Akan Berpegang Dan Akan Ber Teguh Dengan Islam Itu Kafah Jadi Dia Nggak Ngambil Catut Sana Catut Sini Dia Akan Yakin Islam Ini Kafah Banget Ini Kalau Dia hidup Di era Sekarang Rezim Kayak Gini Radikal Bapak Ini Padahal Sasawan Sebenarnya Pak Muntah Ini Juga Termasuk Radikal Karena Dia hidup Di Erdo Baru Kita Kita Tahu Menariknya Pak Muntah Ini Sebelum Nanti Kita Membahas Terkait Kedalaman Ini Supaya Teman-teman Yang Menyaksikan Ini Terbayang Bagaimana Dinamika Pemikiran Politik Di Di Masa Itu Pemikiran Politik Termasuk Di Masa Juga Pemikiran Islam Jadi Pak Muntah Ini Dia Seorang Dosen UGM Saya Kira Mungkin Tokoh-tokoh Islam Yang Kita Kenal Hari Ini Yang Waktu Aktif Di Lembaga Dawa Kampus Di Masa Itu Mungkin Mungkin Sempat Bersinggungan Dengan Beliau Bersinggungannya Karena Beliau Ini Memang Aktif Di Tahun 80 90 Sehingga Kita Mengenal Beberapa Tokoh-tokoh Islam Yang Basicnya Di kampus Kampus Mungkin Mungkin Sempat Mengenal Beliau Di UGM Jadi Beliau Ini Sosok Yang Seperti Itu Dan Ini Yang Paling Menarik Tadi Beliau Ini Sosok Yang Polimat Karena Dia Menguasai Ilmu Sejarah Menguasai Ilmu Sosiologi Dan Sastrawan Yang Memang Ini Kalau Orde Baru Mungkin Bahkan Hingga Hari Ini Sungguh Sesuatu Yang Sulit Dicari Jadi Orang Yang Menguasai Banyak Ilmu Mungkin Karena Mungkin Kedalaman Mungkin Literasi Beliau Yang Cukup Tinggi Karena Mungkin Hari Ini Kita Akan Bisa Menemukan Kalau Orang Sejarawan 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 Tidak Mau Dia Jadi Sastrawan Atau Hanya Mungkin Dia Tidak Berani Lompat Agar Kalau Sastrawan Sastrawan Saja Itu Yang Menariknya Di sisi yang lain Tadi Beliau Itu Juga Yang Inilah Kemudian Menjadi Gambaran Gambaran Yang Menarik Tentang Bagaimana Gerakan Islam Di masa Orde Baru Kita Tau Orde Baru Melakukan Penekanan Sedemikian Rupa Dan Bahwa Kemudian Dia Menghadirkan Sebuah Dunia Yang Sebenarnya Sangat Asik Dan Sebenarnya Ini Layak Untuk Dimiliki Oleh Oleh Kita Para Aktivis Islam Yaitu Ilmu Yumaniora Ya Inilah Yang Kali ini Hari ini Luput Jadi Orang Kalau Dia Mentah Biskan Sebagai Aktivis Islam Pasti Dia Akan Memilih Kalau Dua Jurusan Ilmu Saja Kalau Tidak Sain Sakofa Islam Jarang Sekali Yang Tertarik Di Yumaniora Apalagi Sastra Saya Sendiri Waktu Itu Di S1 Mendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Itu Karena Juga Aktif Di Kampus Itu Saja Di Semester Pertengahan Semester Pertengahan Perjalanan Ini Itu Itu Juga Sempat Pengen Keluar Dan Fokus Hanya Mempelajari Sakofa Islam Saja Tapi Kemudian Ada Kesadaran Bahwa Ini Sastra Ini Juga Penting Dimiliki Oleh Kita Kemuslimin Inilah Kemudian Masuk Sastra Profetik Sastra Profetik Ini Jadi Sebenarnya Ada Empat Hal Yang Disinggung Oleh Pak Kunto Pak Kunto Ujaw Ini Yang Pertama Adalah Beliau Ingin Menyampaikan Bahwa Sastra Adalah Sastra Ini Yang Harus Dipahami Betul Oleh Kita Dan Ini Kadang-kadang Di Awal Ini Di Kredo Awal Ini Saja Itu Aktifis Islam Pasti Jauh Karena Sastra 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 Murni Artinya Gini Kalau Kita Sastra Itu Gambaran Perasaan Gambaran Kehidupan Kita Sampelkan Apa Adanya Tidak Ada Yang Salah Kalau Kemudian Kita Misalnya Dan Sastra Kita Terima Apa Adanya Jadi Dia Itu Adalah Gambaran Kehidupan Gambaran Perasaan Perlambang Kehidupan Perlambang Perasaan Terus Apakah Boleh Kita Membuat Sebuah Puisi Cinta Boleh Saja Karena Bisa Jadi Itu Perlambang Bisa Jadi Lambang Dari Apa Namanya Kehagungan Kita Kepada Allah Sebagaimana Gambaran Ibn Warabi Jadi Sulit Sekali Menggambarkan Hubungan Antara Hamba Dengan Allah Dan Gambaran Yang Berdekat Seperti Hubungan Lagi-lagi Dan Perempuan Sudah Jadi Kalau Misalnya Kayak Laku-lakunya Ini Apa Namanya Misalnya Kayak Muncul Di Lakunya Opik Yang Dialova Itu Bisa juga Dimanai Sebagai Sastra Ya Itu Bisa Ke Allah Kau Seperti Nyanyi An Allah Itu Bisa Dimanakan Seperti Itu Boleh Saja Atau Kita Nulis Prosa Prosa Menggambarkan Ya Kita Sampaikan Apa Adanya Gambaran Masyarakat Atau Kalau Dalam Bahasanya Gustur Itu Nakalnya Kita Munculkan Juga Nggak Apa Ya Nakalnya Masih Mending Kita Menggambarkan Realitas Masyarakat Kan Juga Ada Yang Nakal Kalau Orang Nggak Ada Yang Nakal Berarti Nggak Ada Yang Tobat Jadi Nakalnya Maka Nanti Di Bakan Karyanya Pak Kunta Beberapa Ada Yang Dalam Tanah Kutu Mungkin Nakal Kalau Kita Sebagai Aktivis Islam Kadang-kadang Kaget Juga Kalau Nggak Terbiasa Misalnya Kutbaca Sastra Itu Kutbaca Tersbukit Cerita Tentang Ada Seorang Pensiunan Yang Punya Pembantu Dan Pembantunya Tinggal Berdua Dengan Pembantunya Seorang Perempuan Muda Yang Cantik Dan Bekas Pelacur Tapi Disitu Menarik Bagaimana Menggambarkan Hubungan Ini Kalau Development Pasti Keren Perasaan Bagaimana Seorang Laki-laki Yang Punya Naluri Seksual Itu Apa Namanya Tapi Ini Disampaikan Dengan Apa Adanya Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Sastra Prophetik Itu Tadi Sastra Adalah Sastra Murni Sastra Yang Kedua Adalah Bagaimana Sastra Menyambungkan Kembali Hubungan Transenden Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhan Jadi Mengingatkan Kembali Bahwa Kita Adalah Hamba Mengingatkan Kembali Bahwa Kita Adalah Hamba Kemudian Yang Yang Ketiga Itu Sebagai Lanjutannya Adalah Bagaimana Tingkah Laku Kita Sebagai Manusia Yang Harus Taat Kepada Sang Penciptanya Inilah Kemudian Kalau Yang Kedua Itu Pak Kuntos Ini Universal Semua Kama Pasti Mengomong Seperti Itu Tapi Kalau Yang Ketiga Ini Sudah Esplisit Islam Memang Ya Karena Saya Beragama Islam Kalau Misalnya Ada Teman-teman Yang Agama Lain Pengen Menyontoh Itu Ya Monggo Dengan Kepercayaan Dia Dia Menawarkan Seperti Itu Terus Terus Yang Ketik Yang Keempat Yang Baling Menarik Bahwa Sastra Ini Juga Menampilkan Apa Namanya Sisi Sisi Apa Ya Bukan Sisi Kritik Kritik Sosial Ini Yang Menarik Bagi Saya Ini Sangat Menarik Kritik Sosial Ini Inilah Yang Kemudian Saya Semacam Ada Sambung Karena Beliau Ini Kan Besar Di Orde Baru Yang Seperti Itu Yang Kemudian Beliau Menyampaikan Kritik Banyak Sekali Misalnya Di Pasar Atau Novel Beliau Mantra Pencinak Ular Itu Kritik Sosial Mungkin Saya Ingat Mungkin Gaya-gaya Pak Kunto Ini Kalau Di Era Sekarang Yang Populer Itu Mungkin Laskar Pelangi Laskar Pelangi Kritik Sosial Ini Sebenarnya Masuk Kategorinya Sastra Prophetik Pak Kunto Mungkin Dibandingkan Dengan Novelis Sekarang Ada Beberapa Novelis Sekarang Yang Terkenal Ada Terli Ada Abubur Rahman Al-Syrosi Mungkin Andra Hirata Yang Paling Mendekati Teorinya Pak Kunto Jadi Disitu Sampaikan Sastra Sastra Kemudian Bagaimana Apa Namanya Mengingatkan Pada Tadi Hamba Dan Sebagainya Kehidupan Tapi Disitu Ada Kritik Sosial Nah Inilah Yang Kurang Lebih Mirip Dengan Teori Yang Dimunculkan Oleh Saya takut Dan Anabhani Di Buku Beliau Apa Namanya Fikrul Islam Oh Fikrul Fikri Fikrul Islam Fikrul Islam Para Para Hamlu Da'wah Itu Bisa Memunculkan Sebuah Bahasa Pemikiran Pemikiran Islam Menggunakan Bahasa Sastra Itu Saya Bingung Juga Ketika Ketika Memahami Ini Tapi Begitu Baca Nyambung Ternyata Jadi Memang Ada kritik Sosial Dan Inilah Mungkin Yang Apa Namanya Apa Yang Disampung Pak Kunto Ini Hampir Mirip Dengan Ya Sebenarnya Kan Di Waktu Itu Jadi Di Waktu Sebelumnya Di Waktu Sebelumnya Sudah Apa Namanya Para Sastrawan Yang Kegiri-kirian Itu Sudah Memunculkan Itu Dan Sastrawan Yang Apa Keliberal Liberalan Itu Juga Memunculkan Itu Tinggal Mencari Yang Islam Itu Belum Ada Karena Saya Jujur Saya Katakannya Berapa Mungkin Beberapa Sastrawan Islam Mereka Yang Mengaku Sastrawan Islam Terjebak Hanya Membungkus Sebuah Khutbah Yang Indah Saja Khutbah Yang Indah Saja Itu Sastrawan 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 Jadi Sampai 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 Secara Wajar Dan Ini Sudah Sulit Kalau Kita Tidak Terbiasa Menyelami Dunia Sastra Itu Mungkin Sulit Untuk Untuk Terbiasa Itu Gampang Mungkin Itu Pak Yuga Oke Oke Mas Gini Mas Kalau Misalnya Kita Ngelihat Seperti Apa Namanya Ulama-ulama Tasawuf Dulu Ulama-ulama Tasawuf Juga Kayak Guru Saya Mengatakan Ulama-ulama Tasawuf Sangat Dekat Sama Allah Mereka Sampai Seperti Seorang Kekasih Bagaimana Seorang Laki-laki Dan Perempuan Dan Itu Mereka Sampaikan Bahkan Dalam Doa-doa Mereka Dalam Lantunan-lantunan Pujian-pujian Mereka Untuk Sangholik Apakah Itu Memang Maksudnya Gini Apakah Memang Islam Itu Dari Awal Sudah Terikat Dengan Sastra Itu Sendiri Karena Tadi Kita Tahu Sastra Dan Tendensial Transdental Transdental Itu Juga Kan Dipisah Atau Spiritualnya Terpisah Gitu Kayaknya Kalau Kata Pak Kunto Tapi Kalau Kita Ngelihat Secara Faktualnya Ternyata Misalnya Jalaluddin Rumi Kita Tahu Nasruddin Hoja Mereka Orang-orang Yang Luar biasa Juga Membuat Sayir-sayir Dalam Koridor Islam Itu Bagaimana Kalau Ini Sebenarnya Sastra Bisa Dikatakan Memang Hampir Sama Seperti Semua Ilmu Termasuk Sain Kita kan selama Tahunya Sain Yang Selalu Bahwa Itu Islam Sebenarnya Sastra Juga Sama Kita Tahu Bahwa Di masa Sebelum Islam Lahir Kalau Kalau Baca Baca Bukunya Philip Kahite Salah Satu Budaya Salah Satu Budaya Yang Meninggikan Meninggikan Sastra Itu Hanya Orang-orang Arab Dengan Sair-sairnya Al-Quran Datang Seperti Dengan Bahasa Yang Seperti Itu Yang Sangat Indah Sekali Dari Sudut Pandang Sastra Sastra Jadi Bahasa Arab Menarik Sehingga Jadi Kalau Ngeritik Caspelang Kalau Nyikat Caspelang Bayangkan Apa Namanya Ketika Membalas Ejekan Ini Ejekan Abu Lahab Kepada Rasulullah Taban Nakaya Muhammad Langsung Tabat Itu Ibaratnya Ya Kalau Bahasa Bahasa Jawa Itu Bongkor Raimu Bahasa Sunda Itu Apa Jadi Sampai Sudah Sampai Segitunya Tapi Kena Langsung Atau Ketika Manusia Digambarkan Seperti Binatang Ternak Dalam Bahasa Arab Kasarnya Kasar Ya Kayak Kledek Pempaul Kitab Itu kan Bahasa Tapi Kemudian Pada Bagian Lain Juga Ibaratnya Ini Seperti Dalam Kredo Sastra Itu Ini Dikembangkan Oleh Muslimin Apalagi Bahasa Arab Bahasa Bahasa Sastrawi Jadi Bahasanya Sendir Sastrawi Ini Kemudian Dikembangkan Demikian Rupa Sehingga Sastra Berkembang Dan Memang Untuk Itu Nanti Mengenal Berbanyak Ada Ibn Harobi Ada Ya Mungkin Yang Kita Kenal Ibn Harobi Ada Kemudian Siapa Namanya Jalutin Rumi Ada Abu Nawas Dengan Sairnya Al-Itiraf Itu kan Kalau orang bilang Ini orang Nakalan Banget Curang Bener juga Kadang-kadang Saya mikir Al-Itiraf Menarik Kata-katanya Ya Ya Allah Sungguh Ini bukan Alisurga Nggak Ada Potongan Nggak Ada Potongan Alisurga Lebih Banyak Luputnya Orang Jauh Bilang Lebih Banyak Lupanya Tapi Saya Jujur Nggak Kuat Kalau Keneraka Iya Pak Kita Jangankan Apa Namanya Jangankan Ini Apa Deneraka Dibukuli Malaikat Zabania Ngeliat Orang Kemarin Ada Aksi Itu Kemudian Dipukuli Tanpa Bersalah Kita Lihat Ngeri Ngilu Apalagi Itu Saya kadang-kadang Mikir Juga Orangnya Nggak Takut Nanti Dibalas Malaikat Zabania Zabania Itu Bisa Jadi Sekali Pukul Itu Mungkin 100 Kekuatan Pukul Siapa Namanya Mike Tyson Dan Bantingannya Mungkin Seribu Kali Bantingannya Habib Nur Magomedov Itu Remek Itu Abunawas Bilang Saya Terserah Engkau Itu Sastra Yang Menarik Misalnya Ibnu Tufay Hai Benyak Zan Seperti Gambaran Pencarian Tuhan Digambarkan Di Mantik Atoyr Variduddin Atar Tentang Musawara Burung Itu Menarik Dan Nanti Berefek Kepada Bangsa Bangsa Lain Yang Disentuh Islam Luar Bangsa Arab Termasuk Di Nusantara Akhirnya Kita Muncul Banyak Varian Sastra Di Semua Suku Mungkin Yang Paling Banyak Melayu Coba Bayangkan Misalnya Sair Perahu Sair Perahu Siapa Sehamsa Fansuri Atau Bagaimana Gambaran Adab Yang Ditulis Oleh Gorindam 12 Raja Ali Haji Atau Anda Kita Coba Kalau Mungkin Kita Ngecek Ada Ikayat Perang Sabi Tengku Cik Bantikulu Dari Aceh Itu Tentang Seruan Jihad Disampaikan Dalam Puisi Dan Itu Sastra Sampai Kemudian Taufik Ismail Mengatakan Ikayat Perang Sabi Salah Puisi Terpanjang Di Indonesia Di Nusantara Itu Peninggalan Sastra Yang Luar Biasa Jadi Seruan Jihad Bukan Gak Gak Gitu Tapi Disampaikan Dalam Puisi Menarik Jadi Ikayat Perang Sihad Itu Muncul Di Kita Di Indonesia Di Jawa Kemudian Mulai Dari Tembang Tolanan Sampai Kemudian Seracentini Yang Sering Disalah artikan Sebagai Kama Sudranya Jawa Itu Sastra Yang Memang Untuk Tujuannya Dalam Mendekatkan Kita Manusia Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Memang Dari Awal Islam Yang Membawa Itu Islam Mengajak Manusia Untuk Berbahasa Dengan Indah Dan Menggambarkan Hubungan Dia Dengan Sesamanya Menggambarkan Hubungan Dia Dengan Allah Dengan Sebuah Bahasa Yang Indah Sebenarnya Sebagaimana Al-Quran Yang Diturunkan Allah Kepada Rasulullah Dengan Bahasa Yang Indah Mungkin Itu Sastra Untuk Teman-teman Yang Sedang Menyaksikan Ajaran Ngobrol Ideologis Komunitas Sistrasi Islam Jangan Lupa Kalau Ada Pertanyaan Langsung Aja Tulis Bisa Dituliskan Di Kolom Chat Insya Allah Nanti Untuk Pertanyaan Yang Ketulis Akan Disampaikan Kepada Al-Mukarram Ustadz Pajarudin Boleh Mas Ini Karena Pak 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 Tapi Kita Bicara Sastra Karena Saya Termasuk Orang Yang Mencinta Sastra Dulu Sebelum Kenal Islam Sastra Islam Saya Terlalu Terpengaruh Sastra 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 Neoklasik Kalau Yang Modern Kalau Di Indonesia Yang Modern Itu Kayak Kenal Kayak Siapa Kakuniawan Itu Nyentil Banget Tengentil Banget Seno Aji Seno Kumiro Aji Dharma Seno Gumirah Aji Dharma Seno Gumirah Ya Itu kan Itu yang modern Sekarang Terus yang Klasik Tapi ada Satu hal Secara garis Besar dari Mereka Mereka Terkadang Selalu Membawa Bahasa-bahasa Yang bisa Menyentil Para Pembacanya Itu Bisa Sampai Ketitik Itu Bagaimana Jadi Jadi Gini Jadi Akhirnya Kita masuk Ke Bagaimana Bersastra Jadi Orang Ini Karena Ilmu Humaniora Itu Unik Jadi Sastra Itu Bagian dari Ilmu Humaniora Saya Sendir Dulu Mendapat Yang Di kampus Itu Karena Tadi Karena Pengen Di Pertangan Masa Pembelajaran Pengen Keluar Tapi Kemudian Saya Udah Lah Nyemplung Terlanjur Bahasa Sudah Mandi Sekali Walaupun Saya Waktu itu Agak Setengah Benci Juga Karena Kita Banyak Bicara Ini Ya Kayak Filsafat Dan Sebagainya Tapi Menariknya Gini Jadi Sama Sebenarnya Kalau Kita Bicara Ilmu Sain Semuanya Terhubung Fisika Matematika Kimia Biologi Terhubung Sama Semuanya Terhubung Pak Punto Ini Dia Enjoy Saja Walaupun Dia Basic Awalnya Itu Bukan Orang Sastra Dia Enjoy Saja Karena Semuanya Terhubung Jadi Gini Orang Itu Kalau Ingin Kita Jadi Sastrawan Kita harus Pekal Keadaan Karena Mana Mungkin Kita Bisa Bercerita Ketika Kita Tidak Memahami Seluruh Beluk Kehidupan Manusia Inilah Yang Mudah Kita Pekal Keadaan Banget Kadang-kadang Kalau Dulu Goyonannya Dosen Saya Karena Kebetulan Kalau Mungkin Teman-teman Disini Ada yang Kenal Salah Seorang Sastrawan Besar Di Indonesia Bahkan Di Asia Tenggara Pak Budi Dharma Beliau Dosen Di Kampus Saya Cuma Memang Beliau Ngar Di Bahasa Inggris Tetanggaan Dengan Saya Di Bahasa Indonesia Kebetulan Dosen Saya Teman Dekat Beliau Dia Cerita Hati-hati Kalau Berteman Dengan Sastrawan Kenapa Pak Ya Bisa-bisa Kalian Nanti Dijadikan Salah Satu Toko Di Ceritanya Dia Pasti Memaham Memang Itu Tadi Yang Paling Gampang Orang Yang Paling Dekat Dan Paling Dikenal Oleh Dia Demunculkan Jadi Karakter Karakter Yang Mendekati Saya Orang Yang Saya Kenal Ajar Karakter Saya Ambil Ini 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 Itu Jadi Sastrawan Dia Harus Pekah Kita Bisa Membaca Beberapa Tulisannya Pak Guntah Wijaya Dia Pekah Kalau Dia Tergantung Genrenya Juga Genrenya Genrenya Kalau Dia Pengen Kehidupan Apa Namanya Kehidupan Sehari-hari Ya Ya Mungkin Dia Kamarkan Kehidupan Seharang Tapi Kalau Dia Genrenya Sejarah Itu Lebih Lebih Lagi Dia Harus Memahami Memahami Sejarah Misalnya Kayak Ini Kayak Siapa Misalnya Yang Beberapa Waktu Lalu Pernah Saya Ulas Di Channel Youtube Saya Kait Novel Harimau Harimau Siapa Itu Beliau Tentang Sejarah Sejarah Atau Budaya Di Sebuah Wilayah Di Pelosoknya Sumatera Dia Harus Memahami Betul Sastra Seperti Itu Itu Yang Yang Kedua Mungkin Nah Ini Kalau Ini Orang Itu Punya Kelebihan Dan Kekurangan Yaitu Kemampuan Ini Kemampuan Memiliki Cadangan Suku Kata Di Kepalanya Yang Banyak Kalau Suku Kata Di Kepalanya Sedikit Tapi Ini Menarik Juga Saya Melihat Itu Kalau Kita Baca Bukunya Andra Hirata Yang Novel Yang Jumlahnya Mereyama Karpov Itu Andra Hirata Menarik Karena Disitu Dia Menceritakan Tentang Suku Atau Etnis Yang Tinggal Di Daerah Di Kampung Waktu Dalam Sudah Dan Dia Bilang Orang-orang Ini Punya Keunikan Tersendiri Dalam Artian Gini Mereka Punya Selera Humor Selera Humor Itu Orang Selera Kemampuan Bercerita Berbanding Lurus Dengan Kemampuan Humor Berbanding Lurus Dengan Kemampuan Humor Dan Kemampuan Humor Dan Bercerita Berbanding Lurus Dengan Jumlah Suku Kata Orang Indonesia Di Etnis Di Indonesia Tidak Ada Yang Tidak Bisa Bercerita Walaupun Mereka Punya Kaya Sendiri Yang Andrei Ceritakan Ada Orang Cina Kek Kayanya Kalau Humor Serius Kalau Orang Ada Cina Satu Lagi Satu Lagi Itu Beda Etnis Itu Sukanya Itu Humor Yang Agak Psikopatik Karena Berkaitan Humor Pokoknya Aneh Aneh Misalnya Apa Namanya Keranjingan Taruan Taruannya Aneh Misalnya Makan 10 Cabai Tapi Tidak Boleh Minum Selama Dua Dua Malam Nah Itu Kadang-kadang Ada Juga Orang Artifisial Artifisial Ada Etnis Itu Yang Jadi Humor Itu Diulang Melayu Lucu Karena Hanya Dengan Memainkan Ini Memainkan Gaya Bicara Saja Ada Cerita Seperti Itu Orang Melayu Orang Melayu Dia bilang Orang Melayu Humor Membual Membual Suka Ngomong Benar Orang Wilayah Sumatera Melayu Seperti Itu Dan Nanti Punya Kayak Sendiri Misalnya Yang Orang Sunda Misalnya Orang Sunda Itu Biasanya Kayaknya Memang Ini Umurnya Umur Halus Biasanya Kehidupan Sehari-hari Aja Itu Bisa Jadi Becana Kalau Teman-teman Saya Jadi Kehidupan Apalagi Dengan Bahasa Mereka Yang Memang Di Teling Lucu Kalau Misalnya Orang Betawi Nyabla Itu Punya Gaya Karakteristik Karakteristik Orang Indonesia Punya Gaya Cerita Sendiri Kalau Saya Orang Jawa Timuran Umurnya Selalu Umur Kritik Karena Karakter Kita Yang Belak Belakan Itu Makanya Kalau Di Jawa Timur Itu Ada Lodruk Kalau Nanti Di Jawa Tengah Ketoprak Dengan Kaya Yang Berbeda Goyonannya Juga Berbeda Kalau Dulu Di Jawa Timur Jadi Kritik Kritik Sosial Itu Sebenarnya Kelebihan Kita Masing-masing Mungkin Yang Bingung Itu Bagaimana Kalau Bapak Saya Orang Sunda Ibu Saya Orang Jawa Setiap Hari Gak Pernah Ngomong Kerja Dua-duanya Itu Masalah Bagi Ente Jarang Berkomunikasi Itu Masalah Bagi Ente Tapi Sebenarnya Kita Orang Di Indonesia Punya Kemampuan Untuk Bercerita Bahkan Kalau Kita Runut Bahkan Di Masa Lalu Kalau Kata Siapa Ini Kata Anthony Red Orang Orang Di Asia Tenggara Itu Karena Alamnya Yang Tenang Alamnya Yang Tenang Terus Kemudian Tidak Banyak Pergolakan Politik Di Asia Tenggara Itu Menyebabkan Mereka Itu Sebagaimana Disampaikan Juga Oleh Ong Hockham Sejarawan Ong Hockham Di Pengantarnya Buku Anthony Red Itu Mereka Itu Orang Orang Di Asia Tenggara Itu Rata Rata Mereka Dikatakan Sebagai Homoludens Manusia Yang Suka Bermain Main Manusia Yang Suka Bersendakur Kalau Ada orang Indonesia Enggak Pinter Cerita Itu Jangan Jangan DNA Itu Suku Eskimo Dingin Es Mungkin Bisa Jadi Itu Pertanyakan Jangan Jangan Bukan Orang Indonesia Asli Orang Eskimo Terdampar Itu Tadi Bicara Sastra Di Dua Itu Saja Kemampuan Kita Kepekaan Kita Terhadap Terhadap Munggungan Itu Kemampuan Kita Berceritanya Itu Saja Sepele Dan Itu Memang Apa Termasuk Salah Satu Luar Biasanya Seorang Sastrawan Saya Melihat Kayak Sosok Sosok Siapa Tadi Eka Kurniawan Eka Kurniawan Itu Pernah Bikin Tulisan Kandang Babi Saya Kira Cerita Awalnya Ceritanya Tentang Kandang Babi Ternyata Tentang Mahasiswa Udah Itu Udah Udah Di ujung Tanduk Gak Lulus Itu Kalau 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 Certanya 6 Sampai 7 Tahun Mereka Si Toko Utama Ini Gak Selesai Kuliahnya Bahkan Ulang Lagi Nilainya E-nya Itu Banyak Gitu Tapi Ketika Membaca Itu Asik Orang Asik Terus Tapi Ini Juga Memang Mempengaruhi Bahkan Memang Kultur Kembali Ke Humaniora Bahwa Kultur Itu Mempengaruhi Gaya Tulisan Saya Juga Membaca Karya Karya Kalau Saya Termasuk Suka Sastra Klasik Jepang Saya Kenal Dengan Kayak Misalnya Osamudaza Terus Hiyonosuke Akutagawa Terus Terus Ada Natsume Soseki Terus I'm a Cat Justru malah Di Natsume Soseki Itu Kritik Jadi Seekor Kucing Itu Mengkritik Segala Suatu Perbuatan Manusia Bahkan Yang Kritik Ini Seorang Dokter Ini Suatu Hal Nilai Menarik Dari Sastra Itu Sendiri Tapi Ketika Mengenal Sastra Sastra Islam Ternyata Gaya Bahasa Lebih Luar Biasa Itu Yang Sampai Sekarang Saya Tidak Habis Pikir Kok Bisa Bahkan Syair Terkait Salahuddin Bangun Itu Satir Tingkat Tinggi Seorang Orang Seolah Bangun Kita Butuh Bantuan Itu Kan Gak Kepikir Sampai Akal Kita Ini Orang Sudah Mati Kita Minta Bangun Dalam Sair Kita Ini Luar Biasa Itu Apa Ya Saya Sampai Sekarang Mereka Sastra Saya Mengakui Orang Orang Sastra Cerdas Cerdas Mengakui Sangat Cerdas Termasuk Setelah Sebelum Acara Ini Saya Akhirnya Mendengar Cerita Mencari Tentang Pak Kunto Wijo Profesor Kunto Wijo Ternyata Masya Luar Biasa Bagaimana Dia Membuat Kita Sadar Bahwa Kita Ini Maksudnya Kalau Dalam Islam Ada Idraksi Labilah Beliau Dengan Sastranya Menyampaikan Kita Hambai Memang Terikat Dengan Allah Ada Idraksi Labilah Antara Kita Dengan Allah Dan Segala Suatu Perbuatan Kita Sehabisnya Bagaimana Ternilai Sebagai Ibadah Disitu Saya Mikir Ini Islam Banget Kok Saya Gak Pernah Tahu Yang Kayak Begini Luar Biasa Keren Mas Oke Mas Tadi Intermezo Saking Saking Interesnya Saya Dengan Saking Saking Speechless Nah Terus Kalau Apa Namanya Bicara Gagasan Sastra Prophetik Itu Sebenarnya Itu Sampai Terpikir Bahwa Bagaimana Mas Profesor Punto Kepikiran Sastra Prophetik Bahkan Sampai Membuat Etika Prophetik Itu Dari Surat Ahli Imrun Ayat 110 Yang Dimana Ada Amar Ma'ruf Disitu Kalau Dikata Dia Kumanioranya Terus Ada Idrak Gilahnya Itu Itu Bagaimana Mas Kalau Bisa Sampai Kesana Beliau Kan Kita Tahu Bahwa Pergolakan Di Orde Baru Itu Kan Otoriter Banget Bahkan Dia Kan Juga Di Dalam Bukunya Mengatakan Bahwa Sastra Prophetik Itu Tidak Boleh Otoriter Gitu Apa Bentuk Traumatik Iya Jadi Memang Beliau Kan Mungkin Melihat Dari Masa Lalu Dan Masa Masanya Dan Mungkin Masa Depan Umat Islam Khususus Di Indonesia Jadi Memang Kalau Dikatakan Sastra Prophetik Tidak Boleh Toriter Yaitulah Sebenarnya Islam Tidak Jadi Kakasan Islam Tidak Ada Yang Otoriter Jadi Semua Kakasan Islam Tidak Ada Yang Otoriter Karena Orang Itu Yang Diketuk Dalam Islam Kesadaran Jadi Kita Tidak Bahkan Dalam Konsep Negara Islam Tidak Ada Otoriter Sebenarnya Jadi Karena Orang Diajarkan Untuk Selalu Sadar Bahwa Dirinya Itu Hamba Sama Itulah Yang Digariskan Di Sastra Ini Dan Di Sisi Yang Lain Beliau Melihat Kakasan Ini Harus Diteorikan Di Ejawantahkan Itu Karena Ini Apa Namanya Harus Di Ejawantahkan Karena Beliau Belum Melihat Ada Teori Itu Di Kalangan Di Kalangan Muslimin Dan Ini Penting Karena Untuk Menjaga Untuk Menjaga Keberlangsungan Keberlangsungan Sastra Di Kalangan Islam Sastra Dan Budaya Sastra Di Kalangan Islam Apalagi Kemudian Kita Melihat Dan Memang Mungkin Saya Yakin Kalau Sandainya Hari Ini Pak Punta Itu Masih Hidup Beliau Sangat Gelisah Karena Mungkin Bidang Sastra Ini Yang Satu Humaniora Jadi Jauh Oleh Muslimin Khusus Artifis Da'wah Dan Sastra Itu Mungkin Yang Sangat Jauh Sangat Jauh Kita Coba Ya Tadi Mereka Muslimin Itu Senang Pembahasan Itu Mungkin Hanya Hanya Di Bidang Sakova Sakova Dan Hari Ini Sakova Kalau Kajian Bahas Akhidat Atau Bahas Mu'amala Atau Bahas Ini Apa Namanya Keluarga Parenting Islam Itu Live chatnya Sampai Ribuan Hadir Hadir Ini Masih 12 Yang Lihat Masih 19 Ini Orang Gak Peduli Itu Buktinya Saya Mantau Youtubenya Juga Ini Jadi Humaniora Itu Kalau Sain Itu Masih Kalau Forum Saya Melihat Beberapa Misalnya Kalau Ada Kajian Misalnya Channelnya Pak Ahmad Rusdan Atau Profesor Fami Amdar Itu Yang Beratang Banyak Itu Youtube Itu Tapi Kalau Bahas Sastra Islam Atau Apalagi Gak Ada Islam Sastra Profetik Walaupun Saya Pak Gamis Orang Tertarik Ini Membuktikan Bener Pak Punto Gelisah Sebenarnya Ini Sesuai Banyak Ini Kelisahan Memang Kita Patut Gelisah Karena Di Depan Hari ini Kalau kita Menihat Kondisi Muslim Yang Kita Ini Orde Orde Gilanya Paling Gila Kalau Kita Bicara Gitu Tapi Kita Gak Ketemu Obat Karena Kita Gak Gak Tau Rumusnya Ibaratnya Kita Dapat Ya Kayak Saya Kalau Ngajar Anak Di sekolah Jangan Kita Bisa Menjawab Kita Paham Soalnya Enggak Terima Ibaratnya Kan Gitu Kita Gak Gak Paham Permasalahan Sekarang Sebenarnya Ya Jangan Kan Masalah Kehidupan Yang Kompleksitas Perubahan Masyarakat Kita Gak Paham Apalagi Dari Segi Indonesia Kita Gak Paham Bicara Sastra Atau Apapun Larinya Ke Timur Timur Tengah Ya Walaupun Ada Benang Merah Dan Ada Juga Yang Enggak Karena Pak Punto Sangat Indonesia Sekali Karena Tadi Ada Perbedaan Gaya Hidup Gaya Perubahan Sedikit Berbeda Dibandingkan Dengan Tempat Tempat Lain Di Wilayah Islam Nah Itu Adalah Genre Ilmu Humanioran Tapi Masa Kita Kamu Muslimin Tuh Alhamdulillah Gak 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 Tertarik Ya Sejarah Jangan Baru Baru In Aja Orang Tertarik Itu Itu Harusnya Dari Dulu Apalagi Sastra Sastra Bayangan Mereka Tuhan Bukin Puisi Orang Nganggu Gak Jelas Ngopi Gondrong Rokokokan Itu Kayak Moderator Ini ada pertanyaan Mas Assalamualaikum Ustad Mau Ingin Pertanya Bagaimana Bisa Apa Ingin tahu Bagaimana Caranya Profesor Kunta Wijo Bisa Dan Satu Bidang Jadi Kalau DU Itu Fakultas Ilmu Budaya UGM Juga Sama Ya Sebenarnya Itu Satu Ramuan Satu Ramuan Bagus Orang Tidak Akan Bisa Saya Menarik Kemarin Dapat Film Apa Namanya Dapat Download Download Dan Jodulnya Revolusio Karena Bercerita Tentang Sejarah Revolusi Perancis Saya Tertarik Itu Di Awal Di Ini Awalnya Di Apa Prolog Awalnya Itu Ada Tulisan Ini Kata-katanya Napoleon Benaparte Sejarah Itu Adalah Sebuah Kebohongan Yang Disampaikan Berulang Ulang Terus Kemudian Masuk Ke Filmnya Itu Ada Apa Namanya Yang Pengisi Suaranya Menyampaikan Dengan Kata-kata Yang Menarik Sejarah Itu Bukanlah Ditulis Oleh Pemenang Ada Yang Mengatakan Sejarah Ditulis Oleh Pemenang Itu Salah Karena Sebenarnya Sejarah Itu Adalah Pecatatan Dari Orang-orang Yang Tidak Pernah Menyaksikan Sejarah Sendiri Terjadi Itu Menarik Itu Puitis Kalau Orang Tidak Nulis Seperti Itu Dan Orang Tidak 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 Sastra 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 Seperti Jembatan Jembatan Antara Bahasa Linguistik 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 Bahasanya Ketika Bahasa Itu Diindahkan Dinyamankan Di telinga Itulah Sastra Nanti Kemudian Linguistik Itu Masuk Sastra Dari Sastra Ini Bagaimana Orang Nanti Sastra Itu Cerita Apapun Bentuknya Ada Dalam Bentuk Puisi Ada Bentuk Prosa Bentuk Drama Nah Disitulah Bahan Cerita Itu Dari Mana Dari Sejarah Dari Kehidupan Sehari Hari Maka Ramuhannya Itu Disitu Sebenarnya Gabungannya Disitu Maka Biasanya Orang Orang Yang Pecinta Sastra Biasanya Rata-rata Dia juga Mencintai Sejarah Apalagi Kalau Dia Sastrawan Apalagi Dia Penulis Pasti Dia akan Mencintai Dia Pasti Mencari Banyak Buku Sejarah Meramu Ceritanya Jadi Saya dulu Beberapa kali Contoh Yang Menarik Kita Pernah Di Sastrawan Internasional Ada Nama Karma Karma Itu Sastrawan Jerman Karma Bahkan Salah Satu Penulis Favoritnya The Fiddler Karma Itu Terkenal Dengan Jodol Novelnya Wintau Kepala Suku Apace Itu Karma Itu Menuliskan Sedemikian Rupa Sebuah Cerita Tentang Kepala Suku Apace Di Benua Amerika Tapi Dia Tidak Pernah Tidak Pernah Amerika Dari Mana Dia Dari Membaca Ini Saja Kalau Di Indonesia Itu Dulu Ini Saya Masih Ingat Dulu Novel Novel Silat Kesukaan Abah saya Yaitu Yang ditulis Oleh Orang Sulu Namanya Asmaraman Koping Ho Itu Kakeknya Desta Klub Aktis Desta Yang jadi MC Di TV Asmaraman Koping Ho Dia Cerita Tentang Cerita Silat Latarnya Itu Cina Memang Dia Orang Etnis Tionghoa Tapi Dia Tidak Pernah Ke Cina Daratan Sama Sekali Jadi Dia Baca Ini Saja Encyclopedia Baca Sejarah Kerajaan Kerajaan Di Cina Dia Nulis Saya Masih Ingat Itu Karena Abah saya Sering Cerita Ada Pendekar Pulau Es Itu Orang Orang Dulu Ini Sastra Menarik Dia Pasti Orang Ini Walaupun Dia Enggak Pernah Kuliah Di Jurusan Sejarah Atau Kuliah Sastra Pasti Dia Akan Menyukai Itu Jadi Ramuannya Sebenarnya Hampir Sama Dari Sastra Dan Sejarah Sama Semuanya Hampir Semua Sastrawan Sejarawan Itu Rata-rata Punya Kesamaan Semua Sastra Sastra Di Bagian Awal Dari Maklumat Sastra Profetik Itu Harus Diperhatikan Betul Bahkan Termasuk Tadi Ada Etika Juga Oke Mas Kita Sudah Masuk Sesi Closing Sesi Penutup Apa sih Yang bisa Kita Ambil Secara Garis Besar Dari Sastra Profetik Dan Apa Itu Pembahasan Terkait Sastra Itu Jadi Sastra Sastra Ini Adalah Salah Satu Warisan Saya Katakan Warisan Budaya Islam Yang Mungkin Banyak Kita Lupakan Seperti Apa Gambaran Sastra Islam Yang Sesungguhnya Silahkan Baca Bukunya Mungkin Itu Saja Silahkan Baca Bukunya Pak Dari Salam Literasinya Biar 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 Oke 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 Kan saya Ngebleng Tiba-tiba Karena Saking Saking Keren Sastra Saya Speechless Oke Sebagai Penutup Saya Ambil Kutipan Tulisannya Gunawan Muhammad Catatan Pinggir Kesusastraan Adalah Hasil Proses Yang Jernih Payah Dan Tiap Orang Yang Pernah Menulis Karya Sastra Tahu Ini Bukan Sekedar Soal Keterampilan Teknik Menulis Menghasilkan Sebuah Prosa Atau Puisi Yang Terbaik Dari Diri Kita Proses Yang Meminta Pengerahan Batin Itu Semua Kita Tutup Acara Ini Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu Ixtigfar Astagfirullahaladzim Dan Tidak Lupa Doa Penutup Panyolis Alhamdulillah Terima kasih Banyak Mas Lain kali Kita Bisa Diskusi Panjang Lebar Atau Bisa Offline Masalah Sastra Semoga Corona Tidak ada Dan Kita Jangan Diskusi Di tempat Yang Keren Ayo Kita Beraya Pokor Boleh Boleh Kita Diskusi Lebar Dengan Sastra Insya Allah Amin Oke Baik Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Menyaksikan Ngobrol Ideologis Malam ini Terkait Maklumat Sastra Prophetik Saya Alexi Cipta Yoga Mohon Indur diri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh